Selamat malam pemirsa, Anda menyaksikan kabar terkini bersama saya Putri Viola, pemirsa calon wakil presiden pasangan nomor urut 3, Mahfud MD menggelar kampanye hari pertama di daerah Sabang, Nangro, Aceh, Darussalam. Mahfud menggelar ngopi bareng sambil berdiskusi bersama generasi milenial. Diskusi santai sambil ngopi bareng ini dikelar di sebuah kafe di Jaboy, Sabang, Aceh. Puluhan anak muda antusias berbincang dan bertanya-jawab langsung dengan calon wakil presiden nomor urut 3 ini. Mahfud MD menyelipkan pesan untuk anak muda agar bekerja keras dan tidak mudah menyerah, agar meraih kesuksesan dalam mengejar mimpi. Saya ingin semua anak-anak milenial dan jensi ini punya optimisme dalam hidup ini. Jangan pesimis melihat Indonesia. Indonesia ini kaya raya bukan hanya alamnya, tetapi juga sosial politiknya. Sangat bagus untuk dimanfaatkan dan anak-anak muda inilah nanti kira-kira paling lama 10 tahun ke depan mereka ini sudah akan ada di etalase kepemimpinan pusat, daerah, dan sebagainya. Sudah akan naik. Oleh sebab itu bersiap-siaplah dari sekarang, tapi buatlah persiapan itu dengan nyaman, dengan enak. Jangan dengan penuh ketegangan, bangun dengan penuh persaudaraan, bersatu untuk Indonesia dan bisa maju bersama. Ubahnya, misalnya anak muda itu berdasar hasil SIGI yang kami lakukan, keperluannya itu apa? Pertama, lapangan kerja. Kemudian, kesehatan mental. Karena mereka kadang-kadang mungkin merasa situasi seperti ini, lalu merasa tidak nyaman, galau, dan sebagainya. Nah, kita nanti akan buat pusat-pusat apa pelatihan, kemudian tempat-tempat yang nyaman bagi kehidupan di rumah. Dan mulai sekarang, siapa yang merasa menjadi orang tua, supaya perhatikan keluarga, anak-anak, dan generasi muda, agar tidak mencari jalan sendiri yang liar. Kalau mencari jalan sendiri yang bagus, tidak apa-apa. Itu saja, mudah-mudahan ya, anak-anak muda maju terus untuk Indonesia. Beberapa anak muda yang hadir dalam ngopi bareng ini merupakan influencer dan penyanyi muda asal Aceh yang menitipkan harapan untuk Indonesia dan kemenangan Ganjar Mahfud. Beliau sosok yang inspiratif, di umur yang 66, tapi beliau tetap memiliki jiwa muda dan pemikiran yang sangat penyelaninya. Jadi, senang banget bisa sharing dan langsung menyampaikan aspirasi kami kepada orang tua. Lokasi kampanye Perdana Ganjar Mahfud di bagian paling barat Indonesia dan paling timur Indonesia diklaim menjadi simbol persatuan Indonesia dan mencerminkan komitmen Ganjar Mahfud memajukan seluruh rakyat Indonesia dari Sabang hingga Merauke. Dan demikian kabar terkini, selamat malam, sampai jumpa. Terima kasih.